Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan channel Raph Magelang Kali ini saya akan informasikan buat teman-teman semuanya Jadi bagaimana cara kita untuk packingnya Agar kuat dan tidak mudah rusak selama perjalanan Nah ini adalah terminal pemakit Pembuatan pallet packing untuk segala jenis tanaman teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat disitu Itu semua sudah siap untuk dikirim Karena sudah di packing teman-teman Jadi caranya bagaimana biar packing kuat Ya tentunya bahannya itu juga harus kuat Yaitu kayunya teman-teman Nah kayu yang dipakai untuk pallet packing disini Ini dari kayu keras Ya seperti kayu maoni teman-teman Saya akan perlihatkan dengan tunjukkan Buat teman-teman kayunya itu seperti apa Nah itu kayunya teman-teman Ini bahannya Nah ini bahannya teman-teman Ini bahannya yang akan jadikan pallet packingnya Ini sangat keras teman-teman Sangat kuat teman-teman Jadi memang kita pilih untuk bahan packingnya Nah ini sudah dibuktikan bahwa selama ini itu belum pernah ada yang komplain ke kita Itu masalah pallet packingnya itu rusak dan sebagainya teman-teman Dan tentunya bagaimana cara mengerjakannya Ya diserahkan pada ahlinya Nah orang-orang yang kerja disini ini sudah pengalaman Dalam pembuatan packing itu bertahun-tahun Jadi tidak perlu diragukan Tidak perlu dikhawatirkan Apakah nanti pallet packingnya itu rusak atau tidak Tidak kuat atau tidak Rapi atau tidak Dan seperti apa Ya seperti ini teman-teman Seperti ini Jadi Semuanya Kalau misalkan pengen beli bibit keharu di tempat kita Ya tidak perlu khawatir Sekarang teman-teman karena sudah melihat Bagaimana cara packingnya kita Seperti apa packingnya kita Nah seperti ini Kita sekarang buka-bukaan teman-teman Jadi kenapa Kalau misalkan ada yang bertanya Kok pallet packingnya mahal Begitu Memangnya seperti apa Ya seperti ini Nah mahal-mahalnya di kita itu kan Hanya selesih Itu paling enggak Ya 5.000 3.000 sampai 5.000 rupiah Per pallet Misalkan kalau di tempat lain Itu pallet packingnya itu harganya 20.000 Ya di tempat kita itu 23.000 25.000 Ada harga Ada kualitas teman-teman Kalau orang Jawa mengatakan Honor Honor Jadi ya seperti ini Sekarang kita bisa memilih Pallet packingnya murah Tapi kita meragukan kekuatannya Atau Mahal sedikit tidak masalah Yang penting Kuat Bisa pertahan Dalam situasi dan kondisi Selama di perjalanan Begitu Karena kita Buat Semaksimal mungkin Sekuat mungkin itu Untuk mengantisipasi Segala Keadaan resiko Yang akan terjadi Yang mungkin akan terjadi Selama perjalanan Selama pengiriman Nah misalkan Kita kirim ke luar Jawa Kan tentunya harus Lewat kapal Begitu kan Nah kalau kita Ada goncangan ombak Mungkin Keras Begitu Ini kita Pallet packingnya Masih bisa kuat Teman-teman Menahan goncangan Selama di Apa namanya Di Di dalam kondisi Apa namanya Penyebrangan Melalui kapal Begitu Nah ini Bibit keharu Yang Siap untuk kita kirim Banyak-banyak Ke Jawa Tengah Ini ada 50 batang Tingginya 20 cm Harganya Itu 4.000 rupiah Nah Selain ini Juga kita Akan mengirim Juga Bibit tanaman Garu Yang tingginya 1 meter Itu ada Sekitar 200 batang Yang akan kita kirim Ke Sulawesi Nah Ada hal Yang lain Seperti ini Teman-teman Kalau Misalkan Teman-teman Itu Misalkan Itu Tidak percaya Dengan kita Ya di logika Saja teman-teman Mohon maaf Di logika Kita tidak mungkin Yang pertama Itu berjalan Sampai 5 tahun Usaha penjualan Bibit Dan yang kedua Tidak mungkin juga Kalau kita melakukan Tipu-tipu Itu Sampai sekarang pun Sampai detik ini Kita masih selalu Mengiklankan Di media sosial Bahkan kita sudah Buat youtube Agar Teman-teman Semua tahu Bagaimana Aktivitas kita Sehari-hari Nah Hari ini pun Juga kita Memberikan video Bagaimana Cara kita Packing Dan kemudian Seperti apa Situasi kondisinya Di tempat Pemackingan kita Jadi kita akan Selalu berupaya Berusaha Menemunya Open Kepada semua Para pelanggan Pelanggan Rafa Gelang Tapi kalau Masih ragu Ya silahkan Datang langsung Ke tempat kita Pilih sendiri Bibitnya Dibawa sendiri Bayar disini Kita sambil Ngopi gratis Kan begitu teman-teman Dan itu Mungkin lebih baik Karena kita Bisa bertemu langsung Face to face Dan juga Menambah silaturahmi Tapi kalau misalkan Teman-teman Percaya dengan kita Ya Kita layani Tapi dengan catatan Itu kita Tidak menerima Yang namanya Sistem COD Jadi Kalian percaya Silahkan Terima kasih Alhamdulillah Kalau tidak percaya Ya itu Bisa datang langsung Atau mungkin Kalau tidak bisa datang langsung Ya bisa cari Penjual bibit Di tempat Yang sekiranya Dekat dengan teman-teman Oke Terima kasih teman-teman Jangan lupa Dukungannya Like dan subscribe Channel kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax